Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel sartimedia kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat akun atau registrasi akun di jurnal jipmas nah Bapak Ibu perlu diketahui bahwa semua jurnal itu mewajibkan penulis untuk membuat akun terlebih dahulu agar bisa mengirim atau mensambil artikel sehingga ya ini syarat utama karena selain digunakan untuk mengirim artikel juga digunakan untuk memantau perkembangan jurnal Bapak Ibu yang telah dikirim ya sejauh mana perkembangannya apakah ditolak diterima atau diproses dan juga penulis bisa melah upload hasil revision melalui akun tersebut sehingga ya tentu sangat penting untuk dimiliki setiap penulis pada jurnal khususnya pada jurnal jipmas Oke lebih jelasnya silahkan ikuti tutorial saya yang pertama silakan eh terhubung terlebih dahulu ke internet setelah itu buka browser yang anda gunakan untuk contoh ini saya menggunakan browser eh opera nah seperti ini nah jika sudah terbuka browser-nya silahkan ketikan jurnal jipmas atau jipmas ya ketika tidak menghafal eh domainnya tinggal mengklik aja ya seperti ini mengetik aja seperti ini jipmas penya double ya jipmas setelah itu enter maka di halaman ini akan muncul jurnal jipmas ini jurnal inovasi penelitian dan pengabdian masyarakat atau domainnya ini di bagian atas ya oke eh jika sudah terbuka seperti ini silahkan klik ya atau membuka eh line ini seperti ini nah silahkan menunggu sampai halaman ini terbuka dengan sempurna Nah setelah itu di bagian menu menu ini menu beranda sampai menu cari kemudian pilih menu sampai eh bagian bawah ya ini sampai bagian bawah silahkan dilihat dan dipelajari terlebih dahulu ah terutama di menu sini di kebijakan jurnal ketika diklik itu ada eh menu baru muncul atau sub menu silahkan dibaca masing-masing seperti ini nah di bagian atas juga ya akan dibaca di setelah memahami nah silahkan menuju ke menu masuk nah di menu masuk ini ada eh dua pilihan yang pertama menu register dan yang kedua menu login nah menu register ini diperuntukkan bagi eh semua penulis yang belum melakukan registrasi akun atau belum membuat akun maka wajib memilih menu register jika eh penulis sudah memiliki akun atau membuat akun sebelumnya maka silahkan reset passwordnya dengan mengklik nanti reset password di menu login nah ada pun tutupnya dan langsung klik login dan langsung klik login karena di jurnal ini ya tentu eh hanya di eh bolehkan untuk satu akun ya atau satu email ya Nah jadi jika sebelumnya pernah membuat akun ya walaupun misalnya lupa password maka silahkan reset passwordnya dengan mengklik nanti reset password di menu login ada pun tutorialnya bisa melihat di video sebelumnya kemudian untuk register karena kita belum melakukan register sebelumnya maka kita kita memilih menu register oke kita pilih saja seperti ini nah eh jika sudah muncul form seperti ini ini yang wajib diisi ya sampai bawah nah eh silahkan isi identitas Bapak Ibu eh di sini ya nah di bagian yang gift name ini ya silahkan tulis nama lengkap misalnya kayak nih nah seperti ini nah jika eh nama Anda lebih dari satu boleh langsung menyambung semua di sini ya karena yang OJS ini tidak sama dengan OJS2 bahwa wajib mengisi first name last name kalau ini tidak bisa langsung menyambung sini kemudian family name ini tidak wajib ya biarkan saja seperti itu boleh salah karena tidak wajib Nah selanjutnya isi nomor eh HP Bapak Ibu atau WA di sini nah silahkan masukkan seperti ini nah setelah itu afiliasi nah afiliasi ini juga sangat penting ya karena ini nanti akan mendeteksi nama Bapak Ibu di Google Scholar ya afiliasinya sesuaikan dengan institusi Bapak Ibu afiliasi itu ya asal institusinya misalnya Bapak Ibu sebagai guru maka silahkan tulis guru dimana ya kalau dosen ya institusinya dimana seperti itu ataupun institusi lain boleh nah misalnya untuk contoh ini saya masukkan institusi eh ini misalnya ini asal institusinya selanjutnya di bagian sini di country atau negara itu tidak lagi kita eh menulis tetapi tinggal memilih ya seperti ini silahkan pilih negara sesuai domisili eh Bapak Ibu kebetulan di Indonesia Nah selanjutnya email ingat email ini yang belum pernah terdaftar di jurnal jipmas ya karena kalau sudah terdaftar itu tidak bisa lagi itu syarat pertama kemudian syarat kedua email ini pastikan aktif dan Bapak Ibu bisa membuka email tersebut kenapa karena untuk mengkonfirmasi nanti bahwa email tersebut atau memverifikasi akun ini maka harus diaktifasi melalui link yang dikirimkan nanti setelah melakukan registrasi makanya ini sangat penting diperhatikan bahwa email harus aktif dan email bisa dibuka oleh Bapak Ibu tuh ya silahkan masukkan seperti ini ya kemudian username username ini silahkan masukkan di boleh Bapak Ibu nama Anda username ini juga tidak boleh ada yang sama dalam database jurnal ini kalau ada yang salah silahkan ditambahkan inisial dan seterusnya Oke selanjutnya klik password ya password ini biasanya minimal 6 digit ya jadi di silahkan dibuat password yang Bapak Ibu mudah hafal karena ini mau dipakai nanti saat login setelah itu masukkan lagi password disini ya ini password yang atas ini harus sama disini Nah setelah itu ya ini username yang mau dipakai untuk login password yang mau dipakai untuk login email yang dipakai untuk konsultasi atau melihat pemberitahuan dan seterusnya selanjutnya klik jantan disini ya Nah setelah itu jika semua datanya sudah benar disini silahkan klik register nah jika seandainya tidak ada yang benar yang tidak benar disini maka akan muncul pemberitahuan disini warna merah Nah silahkan diperbaiki lalu lanjut lagi ke menu register tapi seandainya sudah benar maka itu tidak ada lagi notif seperti itu maka langsung ke tahap berikutnya kita coba mengklik register Nah jika sudah muncul di tahapan seperti ini berarti kita sudah berhasil melakukan registrasi namun perlu diingat kita belum bisa menggunakan akun tersebut karena kita belum melakukan aktifasi nah sehingga kita disini kita disuruh untuk mengkonfirmasi email ini yang sudah dimasukkan tadi Anda harus membuka dan mengecek inbox ya atau pesan masuk kemudian silahkan ikuti instruksinya ya jika tidak ada di menu inbox bisa cek di folder spam ya Oke kita coba menuju ke email ini karena kita disuruh untuk melakukan konfirmasi saya akan buka di browser baru bukainnya nah kemudian disini saya sudah membuka sebelumnya tinggal emailnya maksudnya saya sudah login di email ini sisa membuka email masuknya kita cek nah disini sudah masuk pemberitahuannya ya ini sudah ada untuk melakukan validasi account namun jika tidak masuk di menu inbox atau kotak masuk silahkan cek di menu spam sini ya buka menu spam lalu buka emailnya disini lalu tandai sebagai bukan spam kenapa supaya email selanjutnya tidak lagi masuk ke spam dah khususnya dari email jipmas oke nah itu untuk cara kedua nah tapi karena sudah ada di menu inbox maka otomatis tidak ada di menu spam jika tidak ada di menu spam ya berarti anda juga bisa mengecek di bagian sini ya menu promosi ataupun di menu sosial pertinian itu di cek-cek aja raging aja jadi ada tidak selamanya bisa masuk di inbox tip spam atau disini bisa oke karena sudah masuk di menu inbox silahkan buka email ini ya dari jipmas oke nah seperti ini nah disini sudah ada pemberitahuan kepada yang terhormat bapak ibu saudara saudari juha ini terima kasih telah membuat akun di jurnal inovasi penelitian dan pengabdian masyarakat tetapi sebelum anda mendapat memulai menggunakan akunnya anda perlu memvalidasi akun email anda terlebih dahulu untuk melakukan ini cukup ikuti tautan di bawah ini jadi kita disuruh memvalidasi akun yang telah kita buat tadi di jurnal jipmas dengan cara mengklik link ini kita akan coba mengkliknya maka akan muncul menu seperti ini nah terima kasih akun kita sudah aktif ya kurang lebih seperti itu jadi disini sudah muncul pemberitahuan bahwa akun kita sudah aktif itu artinya sudah kita bisa digunakan untuk melakukan pengiriman dan proses selanjutnya di art artikel anda di jurnal jipmas caranya untuk login karena sudah masuk ya sudah aktif silahkan klik menu masuk di sini ya Nah kita tidak lagi mengklik register karena kita sudah register tadi selanjutnya sisa mengklik menu login untuk masuk mengirim artikel ataupun melihat proses artikel kita klik login nah silahkan masukkan username yang telah dimasukkan tadi ini ya kemudian passwordnya klik login nah jika kembali ke tampilan awal seperti ini untuk masuk masuk melihat apa data kita atau ingin melanjutkan mengirim artikel ada dua cara yang pertama bisa dilihat di sini menu dashboard ini bisa diklik atau ya kemudian ini ketika sudah muncul nama seperti ini 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 artinya kita sudah login kemudian cara kedua ini di menu masuk silahkan klik ini kan sudah ada nama kita itu artinya ya akun kita login saat ini jika ingin logout klik logout setelah itu klik dashboard nah untuk masuk nah di menu dashboard ini ada beberapa hal yang perlu kita cocokkan yang pertama di menu identitas ini pas perhatikan nama apa sudah benar atau belum jika belum sesuai akan disesuaikan kemudian di sini di kontak juga silahkan disesuaikan jika ada data yang tidak benar kemudian di rule nah di rule ini silahkan memilih atau mencetang sebagai autor disini ya karena anda akan mengirim artikel setelah itu klik save ya oke oke setelah itu disini ya tidak wajib ini password jika ingin mengubah passwordnya ya ya selebihnya tidak masalah saya kira cuma yang penting disini di identifikasi rule rule ini dicetang sebagai autor nah jika sudah melalui tahap ini silahkan anda mengirim artikelnya dengan cara klik new submission disini ya silahkan klik maka akan muncul tampilan seperti nah ini artinya anda sudah akan memulai melakukan submission nah untuk tutorial submission bagaimana cara mengirim artikel ada di tutorial terpisah di video sebelumnya karena saya tidak menggabungkan disini biar tidak terlalu panjang videonya sehingga untuk video kali ini cukup sampai disini hanya untuk bagaimana cara membuat akun atau meregistrasi akun di jurnal jipmas sekali lagi untuk melanjutkan submission silahkan tonton video video sebelumnya terkait ini saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati